Oke teman-teman jadi hari ini gue mau berbagi sedikit keuntungan pengalaman gue main saham di ini NISP guys ya OCBC Dan gue udah melakukan riset sebelum gue beli OCBC ini Gue lihat harganya itu lumayan murah udah diskon Dan kemarin gue belinya tuh di average price 715 Which is sekitar disini Dan gue merasa itu dia masih bakal naik guys Oke dan take profit gue nanti itu di sekitar sini sebelum dia nyentuh 800 Sekarang udah 775 current price nya Kita udah untung 8% sekitar 1.600.000 Kenapa gue mau keluar disini karena ini resistant guys ya Ini kalian bisa lihat ini Ini banyak sekali ini candle candlestick disini Ini level resistant Which is sekitar 850 Kalau menurut gue jangka panjang dia mungkin Mungkin aja bisa ke 1000 Tapi gue ya 800 gue udah mau keluar guys Ya duitnya mau gue putar lagi ke crypto Atau mungkin beli saham-saham yang lain Ini agak telat sih gue masuknya Harusnya kita masuknya di bawah sini Oke setidaknya disini lah 19% Tapi karena kita masuknya cukup telat Jadi ya gak boleh tamak gitu lah ya Dan kalau kalian lihat di Gotrade gue Gotrade itu lumayan juga guys Itu saham luar negeri udah lumayan cuan Kalian bisa lihat Alibaba kita Kemarin turun ya Alibaba kita gak jual Alibaba Kita tunggu aja Coinbase ini Gila banget naiknya guys Sekitar 30%an Oke Kalian bisa lihat itu Hampir 30% Kalau dari 62 ke 80 itu 30% Tesla kita juga naik Oke kalian bisa lihat disini Tesla kita naik Untung Ya 4 dolar doang Gak banyak Si coin kita untung 19% Coinbase ini guys Ini kalau Apa crypto makin mainstream Makin mainstream itu makin gila nanti naiknya Jadi sementara kita fokus disini aja Atau Mau jual sekarang boleh juga Kita lihat ya Ini dipotong fee loh guys Kalau gue pencet sell Tuh kalian bisa lihat itu Ada fee fee nya itu Broker fee 12 ribu Exchange fee 30 ribu Ya Ya kemakan 42 ribu Ya gak apa-apa sih Mungkin gue tunggu sebentar lagi Baru gue jual Tuh dia naik lagi guys Kita sell Ini 780 ya Kita bisa naikin juga Harganya kayak gini Gue ngincernya 795 sih Kita bisa set limit juga 795 Gue mungkin 795 Tuh dapat 10% 2 jutaan Gue sell aja disini Tentu saja gue postnya Setelah kejual guys ya Kalau gue post sekarang Itu bisa Dilihat bandar atau apa Mungkin Dikarungin gue Yaudah Gini aja guys Oke Semoga video ini Membantu kalian Gimana gue analisanya Gue lihat Gue lihat ininya guys ya Sebelum jual Terus nanti gue putar lagi Ke Saham-saham Yang lain Atau mungkin saham luar negeri Atau mungkin crypto Tergantung market Sekali lagi Kita ngincernya yang Oversault Oke Yang oversault Nanti kalau dia naik Kita jual Terima kasih Terima kasih.